Oke selamat malam Michelle Malam kadewa Oke gimana kabarnya Michelle Ah baik sih Baik oke Ada kesibukan apa nih untuk hari-hari ini Apa tetap daring atau gimana nih Iya masih daring seperti biasanya Usah daring-daring lah ya Tidur aja udah Nah peginya gitu enak banget tuh tidur Apalagi makan ya kan Iya Soalnya pusing juga sih daring terus ini Gak tau kapan nih suruh masuknya nih Oke Sebelum mulai ya Seperti biasa sih di channelku ini kan perkenalan ya Tapi aku bingung nih Kamu ini perkenalan dulu atau gak ya Enggak usah lah Kan udah tau Masa gak kenal sama adiknya kadewa gitu kan Siapa tau gitu ya Kalo gak aku yang kenalin deh Jadi Tamu kita adalah Michelle Ini tamu ketiga Tamu ketiga Demi Talk Ya Michelle itu adalah virtual youtuber juga Seperti gue Dan dia itu lebih tepatnya itu adik gue Jadi dia satu channel sama gue Jadi gitu ajalah Gak perlu perkenalan Kalian bisa cek aja di channel ini Ada videonya kok Oke Kita masuk ke pertanyaannya nih Kesan pertama jadi youtuber Perasaan udah deh dulu Beda Kesan pertamanya Oke Grogi sih pasti Gak tau mau ngapain Gak ada yang lain gitu Grogi aja gitu ya Iya Soalnya kan selama ini Juga masih ngikutin kadewa aja Oh iya Ngapainnya Bener juga sih ya Masih kayak Ibaratkan Anak ayam Ngintilin ibunya Nah betul Ini tapi ngintilin kakaknya ya Bukan ibunya Soalnya kita Belum menemukan ibunya nih Ini ibunya kemana ya Nah itu Apakah kita harus mencari Open audisi apa Mencari ibu Ibu bebek Iya bisa bisa Ibu bebek Jadi siapa yang mau jadi ibu bebek Kita berdua nih ya Ibu bapak lah Nanti bisa chat gue aja Tapi belum sekarang lah Belum ada desainnya Tapi udah ada kepikiran Udah ada kepikiran Buat ini Nyari Ibu bapak Kalau ibu bapak ya Saudara-saudara yang lain lah Maksudnya ya Bebek berdua doang kan Bebek putih Iya bebek kan banyak gitu Rame-rame Bebek banyak Ntar bikin ini deh Bikin Pesepak bola deh Sebelas orang Aduh Berat juga sih Ntar Michelle di sayap kiri Nah aku striker Nanti ada yang Kipar gitu Apa mau Boleh-boleh Ya ntar lah Bisa ditar Aduh aku gak bisa Bukali itulah ntar Kita nyari Saudara-saudara bebek Yang lain-lainnya Oke Oke Kalau kesahnya apa Oke Kalau kesahnya Itu sih Masih daring Kadang capek Dengan Daring Nah Kalau untuk Kalau kesah Iya mungkin Koneksi juga sih Ah koneksi Ya begitulah Bener-bener 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 Guru Apa Pak guru gitu kan Debut Vituber aja pak Ngajarnya Livestream Gitu Gimana Bener-bener Bisa itu Biar gak capek juga kan Gitu kan Ada hiburan sedikit Gitu loh Ngebahas Tentang apa Gitu kan Dengan Menggunakan karakter Gitu Gimana Gitu Inovasi terbaru Guru jadi Vituber Ada sih Banyak Gitu Oke Keluh kesahnya Adalah daring Capek Dan Jaringan Untuk Masalah konten Gimana nih Ada 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 Keluh kesahnya Selama Membuat konten Gitu Mungkin Harus ulang-ulang Tekan Able-libet Cover lagu Ya Ya Begitu Aduh Itu kan Keluh kesah Michelle terhadap Konten Michelle sendiri Kalau Keluh kesah Michelle Terhadap Konten yang Harus Dibawakan Michelle Dari aku Aku yang nyuruh Ada Keluh kesah Gitu Mungkin Ada Kesulitan Apa Gitu Pas aku Suruh Bikin Konten Apa Gitu Atau Gimana Belum Sih Paling Yaitu Aku Masih Suka Belibet Dan Cukup Terpaku Dengan Teks Itu Agak Mungkin Membosankan Untuk Yang Dengar Sih Soalnya Michelle Ini Gini Kita Fun Fact Dulu Michelle Ini Sebenernya Dia Kalau Misalkan Mau Take Off Gitu Ya Atau Take On Gitu Lah Pengrekaman Gitu Ya Itu Katanya Harus Ada Script Soalnya Dia Tuh Gak Biasa Gitu Kan Dan Dia Kaget Kalau Misalkan Kalau Gue Itu Kalau Rekaman Gak Pake Script Dia Kaget Makanya Dia Bingung Gimana Caranya Gitu Makanya Setiap Dia Rekaman Sama Gua Itu Script Sedikit Soalnya Kenapa Karena Gue Tidak Pandai Bikin Script Sebenernya Jadi Script Cuma Seberapa Doang Jadi Gue Intonasi Sendiri Ngobrol Ngobrol Sendiri Gak Sesuai Script Kadang Keluar Dari Script Dia Bingung Jadi Nanti Biasa Nanti Bisa Biasain Gak Pakai Script Bisa Dicoba Soalnya Gak Enak Juga Kan Maka Script Terus Gitu Gak Bisa Sesuai Apa Yang Kita Mau Ucapkan Gitu Nanti Harus Nanti Kukasih Tugas Nanti Gak Usah Pake Script Jangan Pake Script Pokoknya Ada Beberapa Konten Jangan Pake Script Berat Itu Boleh Di Skip Aja Nggak Kak Jangan Oke Kita Lanjut Kamu Sempat Punya Pikiran Apa Yang Membuat Kamu Pengen Jadi VTuber Ini Apa Ya Apa Ya Gak Dipaksakan Apa Gak Dipaksakan Enggak 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 Ya Itu Sih Tuh Jangan Bilang Maksa Maksa Kalian Ya Gak Baik Loh Gue Tuh Enggak 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 Suka Maksa Maksa Orang Sukanya Dipaksa Gitu Eh Enggak Enggak Maksudnya Enggak 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 Suka Dipaksa Salah Ngomong Dari Siap Ngomong Gitu Kita Lanjut Kamu Ada Keinginan Untuk Pindah ke Live To Untuk Kamu Sendiri Gimana Ya Gak Tau Ya Mungkin Ada Ya Mungkin Cuman Balik Lagi Tergantung Sih Ya Begitu Tenang Misal Aku Lagi Belajar Raging Sih Sekarang Wah Semangat Kita Enggak Nguarin Modal Betul Gila Kemarin Nanya Sejuta Dua Karakter Eh Satu Karakter Sejuta Gila Kali Nah Jadi Apa Namanya Enggak Perlu Keluar Modal Gitu Untuk Mungkin Untuk Art Bisa Belajar Nanti Gak Tau Mungkin Misal Bisa Kalau Enggak Nanti Bisa Komis Berapa Oke Adalah Keinginannya Cuma Tergantung Kalau Aku Mau Banget Sebenernya Soalnya VTuber Itu Kalau Yang Sekarang VTuber Itu Identik Dengan Live2D Kalau Yang Dulu Jaman Jamannya Masih Kizuna I Atau Semacam Itu Masih 3D Banget Jadi Ya Gitu Sekarang Jamannya Live2D Jadi Ya I don't know Kenapa Oke Nih Di pertanyaan ini Penting banget sih Penting banget Kenapa Karena Orang-orang Pada bertanya Semua Alasan kamu Gak bermain Sosmet Itu apa Banyak Badananya Ini Kenapa Misal Gak main Sosmet Kayak Instagram Twitter Semacamnya Gitu Coba Jelasin Dih Ke Penonton Soalnya Kemaren Collab Sama Rati Itu Pada Nanyakan Itu Sosional Median Apa Gitu Jadi Kenapa Gak main Sosmet Coba Jelaskan Kenapa Gak main Sosmet Karena Yang pertama Aku Mager Dengan Postingan Yang Maybe 18 Plus Ya Karena Aku Masih Kecil Tentang Sekolah Ya Cukup Banyak Topik Yang Kadang Gak terlalu Enak Juga Untuk Dilihat Untuk Dibaca Dan Sebagainya Jadi Itu Salah Satu Hal Yang Bikin Aku Males Jadi Udah Kade Wajah Oh Jadi Saya Yang Menerima Imbas Ya Iya Kade Wajah Sial Tapi Aku Sebenernya Gak Apa Namanya Main Sosmet Itu Cuma Main Facebook Sebenernya Instagram Itu Jarang Nah Aku Aku Bingung Dia Seksual Harusmen Itu Semua Sosmet Atau Gimana Ya Twitter Pun Ada Gitu Enggak Tau Aku Aku Gak Pernah Main Twitter Sama Sekali Soalnya Kayak Gak Pernah Kayak Yang Aku Tau Gitu Ya Seksual Harusmen Di Online Itu Kebanyakan Itu Kayak Di Facebook Soalnya Kayak Instagram Twitter Itu Jarang Kalau Twitter Mungkin Isinya Joks Joks Receh Doang Joks Cringe Atau Semacamnya Gitu Kalo Instagram Mungkin Banyak Endorsement Gitu Kalo Facebook Kan Emang Bener Bener Bebas Banget Makanya Aku Bingung Apakah Sexual Harusmen Ini Semua Social Media Atau Gimana Bahaya Juga Tapi Ada Positif Kalau Kamu Gak Main Sosmet Adalah Kamu Menghindari Sexual Harusmen Tersebut Negatif Kalau Orang Tuh Ngajak Kolek Susah Iya Sih Bener Bener Bahkan Bukan Ngajak Collapse Kayak Ngasih Fun Art Pun Susah Kayak Agak Susah Gitu Untuk Komunikasi Sama Teman Teman Gitu Iya Coba Nanti Dipikirin Lagi Untuk Main Sosmet Atau Enggak Gitu Ya Aduh Berat Sekali Tapi Gak Bapa Sih Jani Paksa Juga Soalnya Kan Kepentingan Pribadi Juga Harus Ini Harus Dijalanin Juga Jadi Penonton Juga Harus Tahu Kenapa Michelle Gak Main Sosmet Kenapa Alasannya Sudah Terjawab Tadi Menghindari Hal Tersebut Gitu Jadi Ya Kita Apa Ya Antisipasi Buat Menghindari Hal Tersebut Gitu Misalkan Ini Bahaya Juga Ini Michelle C Kalau Misalkan Ada Yang Ngecek Yang Bahaya Juga Gitu Gak Baik Juga Masih Di bawah Umur Juga Bahaya Masih Ilegal Belum Legal Kalian Jangan Ngecek Yang Enggak Oke Kita Lanjut Aku Penasaran Sebenernya Sama Michelle Ini Soalnya Kayak Semenjak Collab Horror Gitu Ya Michelle Sering Membicarakan Tentang Spirit Atau Kekuatan Michelle Gitu Ya Tentang Kekuatan Michelle Yang Misalkan Kayak Apa Si Namanya Michelle Bisa Traveling Gitu Pas Mendengar Cerita Apapun Itu Kayak Tempat Gimana Michelle Bisa Traveling Nah Aku Mau Tau Gitu Mau Tau Cerita Dari Kamu Itu Kekuatan Itu Emang Udah Ada Atau Gimana Dan Itu Apa Aku Nggak Tau Cuman Mungkin Bisa Dibilang Baru Baru Ini Mulai Kayak Kalau Memang Tau Lokasinya Bisa Dijangkau Dengan Seenak Gidat Jalan 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 Nah Itu Yang Paling Bener Bener Apa Ya Kok Bisa Gitu Itu Dibarat Kan Apa Ya Lucid Dream Gak Sih Apa Bukannya Gak Gak Tau Gak Tau Sih Soalnya Kalau Dulu Dulu Pas Kecil Itu Emang Seringnya Habis Tidur Tidur Habis Dengan Cerita Tidur Jalan Jalan Itu Masih Normal Gitu Ya Tapi Sekarang Jarang Tiba 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 Gitu Langsung Sampai Gak Tau Gimana Ceritanya Ya Begitu Soalnya Aku Tuh Kaget Sebenarnya Kayak Pas Kita Collab Di Channel Renandaria Si Rati Aku Tanya Tentang Horror Di Daerah Dia Dia Menyebutkan Beberapa Tempat Horror Horror Nah Di Saat Penyebutan SMA Berapa SMA 3 Atau Berapa Aku Lupa Pokoknya Itulah Penyebutan Nama Sekolah Kamu Tiba Tiba Kayak Bilang Kamu Sudah Berada Disana Itu Aku Kayak Hah Kok Bisa Gitu Sejak Kapan Gitu Kan Nah Ini mah Udah Di luar Otak Aku Gitu Soalnya Aku Jujur Aja Jujur Aja Aku Selama Hidup Kayak Gak Pernah Terjerumus Atau Ikut Campur Sama Hal Mistis Kayak Gitu Kayak Misalkan Punya Power Apapun Itu Kayak Misalkan Indra Kenam Ataupun Indigo Itulah Sebutannya Terus Bisa Merasakan Hawa Hawa Apapun Itu Mungkin Aku Pernah Gitu Ini Yang Dicipet Mungkin Aku Pernah Cuma Kayak Itu Cuma Sekilas Saja Gitu Itu Ya Ya Yaudah Bukan Kekuatan Ibaratnya Bukan Kekuatan Inti Aku Tuh Gak Pernah Punya Kekuatan Inti Jadi Aku Bingung Pas Michelle Bila Michelle Punya Kekuatan Kayak Gitu Jadi Aku Emang Bener Ada Jadi Aku Orang Normal Misalkan Orang Normal Yang Gak Ada Kekuatan Sama 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 Bingung Gitu Wah Diluar Otak Nalar Aku Gak Gak Masuk Otak Gitu Kemarin Ada Beberapa Cerita Tentang Pesugihan Atau Something Sebenernya Aku Gak Paham Tentang Hal Itu Cuma Aku Kan Orangnya Suka Searching Atau Browsing Tentang Arti Apapun Itulah Jadi Aku Tahu Dari Apa Yang Aku Cari Bukan Apa Yang Aku Tahu Dari Aku Awal Kecil Gitu Atau Gimana Gitu Jadi Ya Aku Wajar Sempet Bingung Pas Kamu Bisa Traveling Gitu Jadi Jadi Itu Emang Baru Baru Ini Punya Itu Bisa Dibilang Itu Kekuatan Atau Apa Aku Gak Tahu Itu Kekuatan Apa Apa Yang Pasti Itu Bukan Hal Yang Baik Ya Bikin Orang Gak Bisa Tidur Tapi Kamu Traveling Itu Kalau Yang Sekarang Kamu Traveling Ini Ya Gak Keadaan Tidur Menjaga Tidur Jadi Traveling Tidurnya Harus Pagi Kalau Enggak Auto Berarti Selama Ini Tidur Jam Berapa Kalau Biar Enggak Traveling Gitu Jam 5 Serius Jam 5 Iya Gila Jam 5 Pagi Loh Dia Tidur Kalau Gue Wajar 5 Pagi Itu Baru Selesai Nge-push Rang Itu Kalau Dia Menjaga Traveling Bukan Menjaga Traveling Lebih Tepatnya Menjaga Supaya Enggak Diganggu Maksudnya Gini Sebenarnya Suatu Ketika Memang Ada Yang Menarik Pasti Aku Bakalah Langsung Jalan Tapi Ketika Habis Dari Suatu Tempat Untuk Balik Kan Gak Mungkin Kita Sendirian Istilahnya Gitu Ya Pasti Ada Yang Ngejaga Juga Di Badan Pasti Jaga Juga Cuman Kalau Kita Langsung Tidur Itu Bisa Aja Nempel Jadinya Gak Gak Enak Di Akunya Gitu Oke Berarti Kalau Misalkan Ini Misal Itu Pahlawan Misalkan Ibaratan Pahlawan Di Suatu Dunia Gitu Ya Kalau Misalkan Ini Ya Bukan Dede Mencari Tubuh Asli Dia Dengan Melawan Hama 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 Makhluk Makhluk Di Dunia Ini Untuk Mendapatkan Jati Diri Dia Sendiri Gitu Nanti Bikin Anime Anime Dibikin Komik Bisa Tuh Aduh Jangan Deng Gak Jadi Bisa 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 Ngomong Soal Komik Aku Sempat Kepikiran Kita Bikin Animasi Sebenernya Aku Kepikiran Aku Mau Bikin Animasi Animasi Biasa Gitu Kayak Gambar Kamu Tahu Fernal Tahu Kan Semacam Itulah Kayak Gambarannya Biasa Gitu Cuma Aku Belum Nemu Art Yang Bener Cocok Gitu Buat Art Aku Sendiri Gitu Gimana Aku Belum Nemu Sama Sekali Dari Kemarin Aku Udah Coba Gambar Gak Nemu Art Nya Udah Biar Ntar Cuma Sepet Kepikiran Bikin Animasi Mungkin Kita Lebih Keanimasi Gitu Loh Kayak Aku Lebih Keanimasi Kayaknya Gak Tahu Juga Belum Coba Juga Soalnya Aku Kan Ibaratkan Kayak Lebih Ke Acting Gitu Emang Dari Awal Aku Kayak Pengalamannya Di Acting Gitu Cuma Kayak Aku Ngerusin Hal Tersebut Kayak Males Gitu Oke Kita Lanjut Pengalaman Horror Yang Paling Seram Yang Pernah Michelle Alami Itu Apa Michelle Michelle Hello Michelle Apakah Michelle Hilang Michelle Hilang Nampaknya Coba Kita Bilang Dulu Michelle 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 Halo Nggak Nger Apa Apa Tadi Hilang Beneran Dia Oke Kita Ulang Pertanyaannya Ya Pengalaman Horor Yang Paling Seram Yang Pernah Michelle Alami Selama Michelle Hidup Itu Apa Mungkin Hampir Kejebak Hampir Kejebak Apa Hampir Kejebak Ke Mereka Hampir Kejebak Di Dunia Mimpi Atau Bagaimana Ya Kejebak Di Dunia Mereka Oh Berarti Kayak Kamu Sedang Berada Di Sedang Lucid Dream Atau Semacam Nya Gitu Ya Enggak Si Itu Waktu Kecil Masih Kecil Anak Anak Usia Berapa Ya TK Mungkin Jadi Kan Usia Segitu Istilahnya Kita Masih Enjoy Main Sama Temen Jadi Dia Diajakin Diajakin Lah Main Kerumahnya Baik Sama Orang Tuanya Gak Taunya Mereka Bukan Orang What Itu Iya Mereka Bukan Orang Serius Iya Tumanya Ya Normal Semacam Rumah Orang Biasa Cuman Emang Dekat Pohon Si Ya Namanya Anak Kecil Ya Diajak Main Gitu Ya Oke Lah Ternyata Bukan Orang Semua Ceritamu Itu Kayak Kepikiran Aku Ini Cerita Yang Sekarang Ini Kepikiran Aku Ini Ada Di Satu Anime Gitu Ada Beneran Ada Kayak Satu Anime Gitu Dia Itu Terjebak Bukan Terjebak Emang Dia terjebak Dunia Mipi Atau Dimana Gitu Dia Kayak Kebawa Suasana Mereka Gitu Dia Gatau Kalau Misalkan Mereka Itu Kelinci Gitu Gimana Gitu Tapi Dia Nganggap Itu Keluarga Mereka Keluarga Dia Gitu Itu Ada Anime Semacam Itulah Ya Kayak Kamu Nganggap Itu Orang Gitu Nganggap Orang Biasa Gitu Terus Aja Iya Serem Serem Cuma Keren Gitu Keren Dari Mana Gitu Apalagi Kalau Sekarang Kesana Gitu Eh Ternyata Itu Cuma Pohon Bambu Aduh Itu Kemarin Aku Mas Maksud Mungkin Sampai Sekarang Itu Kemarin Masuk Nya Itu Serius Rumah Bener Bener Rumah Pas Pas Sudah Gede Kesana Nih Kayak Misal Kemarin Kesana Itu Udah Pohon Bambu Berarti Ternyata Genjutsu Ya Iya Mungkin Genjutsu Berarti Di dunia ini Ada Genjutsu Tau Bingung Aku Kamu Kalau Misalkan Nanya Aku Bener Bener Bingung Gimana Jawabnya Aku Gak Pernah Melakukan Hal Itu Dan Aku Gak Pernah Tau Soal Itu Aku Juga Kaget Kalau Kamu Pernah Terjebak Kayak Gitu Hampir Ya Kalau Kamu Menanyakan Soal Strategi Atau Semacam Game Atau Review Game Itu Aku Mungkin Bisa Jawab Soal Misalnya Aku Angkat Tangan Kenapa Aku Mau Menerima Collab Collab Tentang Horror Aku Bingung Soal Banyak Kayak Bingung Aja Aku Kalau Misalkan Ada Ngajak Collab Horror Aku Kebanyakan Nyimak Apalagi Yang Kemarin Aku Jadi Host Aku Bener Nyimak Banget Aku Gak Paham Sama Sekali Soal Kayak Semacam Apa Ya Semacam Tumbal Atau Semacam Apapun Aku Gak Paham Sama Sekali Soal Itu Soal Aku Jauh Banget Dari Hal Hal Itu Oke Kita Lanjut Kamu Kedepannya Kamu Kedepannya Nih Udah Punya Persiapan Persiapan Apa Buat Menghibur Penonton Ada pegangan Atau Ada apa Aduh Belum ada Pikiran Waduh Bahaya Dih Aduh Tapi Kamu Kedepannya Kamu Mau gak Live Stream Gitu Berat Sekali Sekali Ya Kayaknya Burat Sekali Untuk Livestream Berat Selama Ini Selama Ngonten Selama Kita Jadi VTuber Livestream Itu Kebanyakan Aku Aku Gitu Untuk Gini Kadewan Semua Dekanya Iya Aku Semua Untuk Misal Kayak Untuk Sekarang Memang Sedikit Si Untuk Cover Lagu Apa Kebanyakan Kemarin Collab Tapi Bagus Saja Sih Sebenarnya Collab Collab Mungkin Kedepannya Misal Gue Kasih Beberapa Konten Tetap Untuk Upload Itu Mungkin Kayak Dua Minggu Sekali Atau Gimana Untuk Konten Konten Tentu Kalau Misalkan Cover Lagu Mungkin Nanti Nggak Nentu Untuk Upload Soalnya Kayak Susah Juga Untuk Rekaman Suara Mungkin Kalau Misalkan Untuk Apa Ya Untuk Podcast Atau Semacam Itu Mungkin Nanti Bisa Gue Jadual Mungkin Nanti Misal Ada Beberapa Konten Yang Mungkin Edukasi Ya Misal Nanti Misal Ada Beberapa Konten Edukasi Jadi Ditunggu Mungkin Mulai Mulai Tayang Mungkin Tanggal 24 Kali Ya Atau 23 24 Kali Ya Di antara 23 24 Doain Aja Semoga Di tanggal Segitu Sudah Mulai Tayang Untuk Edukasi Pertama Misal Oke Mungkin Beberapa Pertanyaan Sudah Dijawab Semua Cuma Tadi Aku Mau Tanya Sesuatu Cuma Aku Lupa Gitu Oke Bentar Aku Ingat Aku Kamu Ada Kamu Tuh Pernah Kepikiran Untuk Berhenti Dari Vituber Atau Nanti Kedepannya Apakah Kamu Ada Planning Untuk Berhenti Atau Tidak Gitu Aduh Aduh Gak Tau Gak Tau Belum Ada Kepikiran Ya Gak Tau Sih Oke Gak Tau Iya Oke Kalau Aku Sih Ada Sih Nanti Cuma Masih Lama Cuma Nanti Ada Kepikiran Berhenti Jadi Vituber Mau Jadi Content Creator Biasa Kalau Misalkan Device Sudah Lengkap Entahlah Aku Gak Tau Kapan Itu Mungkin Kalau Misalkan Dunia Ini Sudah Jadi Cyberpunk Waduh Udah Mobil Bisa Terbang Terus Motor Terbang Semua Gitu Kan Gak Perlu Pesawat Atau Gimana Hidup Di Dalam Kayak Gimana Tapi Kayak Misal Tetap Milih Jalan Kaki Karena Kalau Semuanya Udah Terbang Macet Di Atas Bener Juga Bener Juga Misalnya Bener 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 Jalan Kaki Tapi Kalau Misalkan Ngomong Soal Cyberpunk Itu Modern Itu Kan Pejalan Kaki Sudah Gak Ada Menurut Aku Di Dunia Modern Lebih Tepat Sepat Sepatu Sudah Memiliki Roda Mungkin Sudah Memiliki Mesin Sendiri Untuk Sepatu Gimana Gitu Gak Bisa Tapi Kalau Di Atas Macet Di Atas Kita Ganti Di Bawah Terus Kaya Kepikiran Tinggal Di Bumi Di Kota Cuma Kotanya itu kayak tertutup oleh tabung gitu kapsul keren sih kita tuh nggak bisa kemana-mana gitu kayak bumi itu ditutupin oleh kapsul itu wah keren sih itu gila ekspetasi gua kemana-mana keren juga kalau misalkan gua bikin game itu cita-cita utama sih bikin game Oke semua pertanyaan udah dijawab semua sama Michelle ya mungkin tadi segera gua mau bikin status kalau misalkan mau nanya soal Michelle bisa di dikomen gitu cuma gua lupa udah lah bagus lagi ada pertanyaan banyak kan Iya sih cuma aku mengharapkan hal itu sih kayak banyak pertanyaan itu semakin banyak pertanyaannya itu semakin Hai besar peluang kayak konten ini tuh maju gitu kalau kan ya tapi kesannya keksal misterius banget gitu kalau banyak jelas bisa itu misterius kont apa di konten ku cuma cover lagu kayak untuk itu apa ya eh podcast belum jalan lah podcast belum jalan cuman nanti ada jalan terus untuk kayak kayak biasa pembahasan kayak cuma 12 kali gitu ya terus collab collab berapa kali tuh tiga kali atau dua kali Hai hmm tiga tiga kali ya Hai siapa aja aku lupa rati Hai reha karya sama kaki sama satu lagi siapa Vela ya Kaveh lah iya nah iya misalnya itu misterius terus kemarin aja di lekerati tuh ada banyak nanya itu yang di kanan siapa gitu jadi bagus banyaknya nanya gitu cuma sayang sekali saya lupa tapi nanti lah ya Oke untuk terakhir mungkin promosi ah kayaknya aneh sih promosi di channel sendiri gitu ya mungkin itu nggak apa-apa deh Michelle mau promosi apa gitu itu mungkin Michelle ada Open komis atau gimana gitu Aduh nggak sanggup misalkan komis enak tidur aja Astaga Michelle aku justru mau Open komis loh Hai nanggap apa kadewanya jadi eh yang mau komis enggak tahu kadewapan komis apa ya komisin aja di sekadinya agak bisa oke 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 ya ya cuma aku yang promosi deh ini bintang tamunya tidak promosi jadi ya khosnya aja yang promosi ya gua sempet mau kepikiran Open komisi cuman belum sekarang cuman yang sekarang ini gua udah mau Open komis itu joki Hai joki 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 ML atau semacamnya joki ML lebih tepatnya kalian kalau misalkan mau joki ML gitu ya bisalah kita kontak kontak di Facebook kita atau gimana gitu ya kalau misalkan kalian juga nonton sampai akhir gitu ya kalau enggak sampai akhir ya kalian gak tahu kalau misalkan gua mau Open komis itu dan gua lagi belajar gigi dan mixing lagu gitu ya mungkin untuk misalkan mixing lagu Hai kalau belajar mungkin kalau misalkan gua paham banget itu mungkin dua minggu tiga mingguan lah bisa gitu ya untuk Open komis itu pertama kali mungkin gua gratisin untuk tiga orang kali ya untuk tiga orang itu gua gratisin untuk promosi dan kedepannya mungkin untuk harga itu ya mungkin kecil lah untuk untuk Open Open untuk Open Open mungkin kecil ya misal kemungkinan ya kalau gitu ya buat promosi juga keren loh kadewa kalau dua minggu tiga minggu udah bisa soalnya misal tuh belajar Anda tinggal sampai empat bulan itu pun masih lumayan berantakan sih soalnya gimana ya misal kalau misalkan ya aku kan emang belum belajar nih aku belum hapeku belum balik nih belum balik HP kalau misalkan udah balik mungkin aku belajar nanti nah mungkin kalau misalkan aku udah ngerti udah paham apapun yang aku cari gitu di internet ya tentang aplikasi mixing ini mungkin nanti kalau aku aku orang kalau misalkan tertarik banget aku bener-bener eh kayak seharian gitu loh belajar mixing mungkin 24 jam 24 jam sekali belajar gitu enggak tidur cuma buat mixing ya Allah keren Kakakku eh jadi ini rahasia kalau aku mending punya sih soalnya beda Michelle kalau aku orangnya orang itu agak penasaran Hai ini mixing ini mixing ya belum nanti rigging loh aku udah 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 mau belajar rigging itu di white waiting room chat itu udah ada ngasih apa namanya aplikasi atau software yang bener-bener yang bener-bener buat rigging ah jadi ya gitu aja lah semangat hari lah jadi jadi gitu lah Oke terima kasih Michelle untuk podcast hari ini podcast mini lah tentang Michelle gitu ya soalnya kayak di perkenalan Michelle tersebut itu sedikit banget untuk pengetahuannya gitu oke terima kasih Michelle untuk depannya mungkin ada beberapa konten dari Michelle juga ya entah itu apa ya pasti bukan gaming ya jadi kalau misalkan kalian mau ngajak collab Michelle atau bagaimanapun itu tuh kalian bisa kontak ke gua aja lewat Facebook gitu ya kalau misalkan kalian punya wa gua ya wa aja cuma ya kalian enggak mungkin juga punya wa gua soalnya itu privasi banget sih sebenarnya itu foto-foto gua disitu semua jadi kalian kalau misalkan mau ngajak collab itu lewat gua aja nggak papa nanti gua sampaikan ke Michelle gitu jadi ya gitu aja sih untuk sekarang ya Oke makasih Michelle sampai jumpa di podcast berikutnya ya Oke ya oke ya 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 ya